Kali ini kami bagikan sebuah ijazah amalan yang sangat mudah dilakukan Fungsinya yaitu adalah agar pasangan Anda yaitu suami atau istri itu tidak selingkuh Atau mungkin malah ada pasangan Anda yang sudah selingkuh Nah tujuannya itu agar cepat kembali Mari simak sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Masyukurillah Selamat datang Selamat berjumpa kembali Para pemirsa sekalian di channel spiritual 21 Dalam berkeluarga sering terjadi yang namanya cekcok ataupun masalah keluarga Salah satu contoh itu masalah keluarga yang sangat urgen atau sangat merusak adalah terjadinya perselingkuhan Entah itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri Perselingkuhan ini sebenarnya itu sebabnya bermacam-macam Di antaranya yaitu yang pertama ketidakpuasan dalam masalah ranjang Yang kedua salah satu pasangan itu bersikap semena-mena Yang ketiga adalah godaan pria lain atau wanita lain Misalnya teman kerja dan lain sebagainya ya Kemudian yang keempat ada masalah ekonomi keluarga dan lain sebagainya Untuk mengatasi masalah perselingkuhan tersebut tidaklah gampang pemirsa Seseorang harus mempunyai sikap kesabaran tingkat tinggi Selain itu juga perlu pendekatan-pendekatan yang lebih baik Jangan gegabah Biasanya yang sering selingkuh itu adalah mereka-mereka yang diberikan harta banyak Namun imannya itu tipis ya Harta adalah godaan terbesar terjadinya sebuah perselingkuhan Para artis, para pejabat itu sering sekali terjebak dalam perselingkuhan ini Sebenarnya yang masalah-masalah perselingkuhan tersebut sudah diantisipasi oleh para ulama alihikmah zaman dulu Mereka meneliti dan menyusun amalan-amalan rohani Untuk membentengi diri dari perselingkuhan tersebut Maupun untuk menuntaskan masalah perselingkuhan yang telah terjadi Nah disini kami bagikan sebuah amalan khusus peninggalan para ulama-ulama tersebut Yang khasiatnya yaitu agar pasangan anda itu tidak selingkuh Atau yang sudah terlancur selingkuh itu agar cepat putus dengan selingkuhannya Amalan ini sangat mudah sekali diamalkan Lafatnya cukup pendek Karena hanya diambil dari salah satu asma'un husna Asma'un tersebut adalah al-mutakabir Maknanya adalah Allah mempunyai kebesaran Hanya Allah lah yang maha besar dari segala sesuatu di alam jagad raya ini Semua itu akan tunduk patuh kalau Allah sudah bergandang Cara mengamalkan asma tersebut cukup mudah Yaitu silahkan dibacakan pada istri atau mungkin suami Anda itu yang terindikasi selingkuh dengan seseorang Atau untuk antisipasi agar pasangan Anda itu tidak selingkuh itu juga bisa ya Cara membaca asma tersebut yaitu baca ya mutak kabir sebanyak 662 hitungan Tidak boleh kurang tidak boleh lebih Bacakan asma tersebut di saat suami atau istri Anda itu sedang tidur lelap di malam hari Sebelum membacanya itu Anda terlebih dahulu sholat hajat dua rekaan Rekaan pertama baca surat Al-Kafirun Rekaan kedua baca surat Al-Ikhlas Kemudian setelah itu Anda harus menulis jimat wafak seperti ini Silahkan lihat di sini ya Nah nantinya jimat wafak ini Anda taruh di bawah bantal istri atau di bawah bantal suami Anda Baru setelah itu Anda bacakan ya mutak kabir itu sebanyak 662 kali Dengan niat agar suami atau istri Anda tidak selingkuh Amalkanlah amalan ini sesering mungkin Nah kalau memang istri atau suami Anda sudah terindikasi selingkuh Maka bisa diamalkan setiap malam Kalau hanya untuk kewaspadaan maka bisa dilakukan mungkin satu minggu sekali atau satu bulan sekali Kalau untuk jimat wafaknya itu hanya dibuat sekali saja ya Namun jimat wafak tersebut jangan sampai ketahuan istri atau suami Anda Anda bisa mensiasatinya sendiri ya Yang penting ketika dia tidur itu wafaknya Anda taruh di bawah bantalnya Kalau sudah bangun itu wafaknya bisa Anda ambil dan Anda sembunyikan Nah itulah ikhtiar batin bagi siapapun yang mengalami permasalahan rumah tangga yaitu berselingkuhan Untuk ikhtiar lahir Anda bisa bersikap sabar tetap ramah pada pasangan Anda Semoga bermanfaat saya batin nur alam untuk diri Akan selalu ada misteri di dunia ini Subhanakallahumma wabihamdika Asyiduallailailailanda istagfirullahaladu bilaik Alhamdulillahi rabbil alamin Wabillai taufiq walidayah waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam segeri Tuhan